Kita akan lihat bagaimana pantauan langsung dari produser lapangan CNN Indonesia, Dea Kartika, di wilayah Karawang, Jawa Barat. Dea, bagaimana pantauan Anda di daerah Karawang, karena ini sudah memasuki prediksi dari puncak arus mudik di tahun ini? Selamat siang, Renhat. Saat ini saya berada di daerah Purwasari, Karawang, Jawa Barat, di mana jalur ini merupakan jalur pantura atau pantai utara. Jalur yang dulu saat belum ada tol Cikopo-Palimanan memang jalur utama yang biasanya dilewati oleh para pemudik yang berasal dari Jabodetapek untuk menuju ke kawasan Jawa Tengah maupun Jawa Tibur. Untuk siang hari ini memang sudah nampak suasana arus mudik Renhat karena sudah mulai rapai di sini dan dari pantauan kami di sini memang jalur Purwasari atau jalur Karawang terutama di jalur pantura ini sudah mulai dipadati oleh pemudik roda 2 maupun roda 4. Hal ini terpantau sejak malam hari tadi hingga saat ini kepadatan arus selu lintas di sini masih terus terjadi. Mayoritas merupakan pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2. Terpantau juga Renhat bahwa kepadatan ini mengekor hingga 9 km dari flyover Kelari, Karawang, Jawa Barat. Hal ini disebabkan oleh beberapa penyebab, salah satunya adalah di tempat saya saat ini melaporkan itu tepat di depan SPBU Purwasari, Karawang, Jawa Barat di mana SPBU Purwasari ini merupakan salah satu tempat yang juga digunakan tidak hanya untuk mengisi bahan bakar tapi juga digunakan oleh para pemudik motor maupun pemudik dengan roda 4 untuk bisa beristirahat. Karena kami juga melihat di sini ada gerai-gerai makanan dan juga ada toilet serta musola dan hal itulah yang kemudian digunakan dan dimanfaatkan oleh pemudik yang menggunakan jalur pantura via Purwasari, Karawang, Jawa Barat. Selain soal SPBU yang sudah mulai dipenuhi oleh masyarakat, memang ini menjadi salah satu penyebab dan Polres Karawang sendiri tadi kami melihat petugasnya sudah mulai memperlakukan buka-tutup SPBU karena kita tahu ini salah satu penyebab utama mengapa ada antrian hingga 9 km ke belakang. Sehingga proses buka-tutup SPBU oleh Polres Karawang sendiri diperlakukan supaya bisa memperlancar bagian belakang atau bagian ekor dari kemacetan ini hingga flyover kelari Karawang, Jawa Barat. Dari Karawang, demikian dulu laporan kami. Renhan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Dea Kartika. Langsung dari Karawang, Jawa Barat memantau arus mudik yang kebanyakan masih didominasi oleh kendaraan roda 2 di daerah Karawang.